Intro 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 Sudah sejak tahun 2014 ya mas Kok selama itu Baru PPATK muncul Saya kaget sekali, saya baru ini Tidak ada pernah terniang sedikitpun untuk Mencari panggung Dijak-dijak digitalnya kita bisa lihat Ulama-ulama surya sendiri ngomong Tidak ada yang sampai kepada kami Dialog seperti ini penting Indirect evidence Baru bukti tidak langsung Intro Halo selamat pagi, salam sehat Untuk kita semua, ketemu lagi kali ini kita Dalam crosscheckmedcom.id Bersama saya Indra Molana Pekan ini saya ajak anda untuk mencerpati Salah satu fokus Pemberitaan sepanjang pekan ini Terkait dengan ACT atau aksi Cepat Tanggap ya, yang kemudian Bermasalah beberapa waktu terakhir ini Karena pusat pelaporan dan analisis Transaksi Keuangan atau PPATK melaporkan dugaan Adanya aliran dana Dari Yayasan Aksi Cepat Tanggap Atau ACT ke jaringan Terorisme dunia Al-Qaeda PPATK pun telah memblokir Sementara 300 Rekening mencurigakan milik ACT Pihak ACT sendiri menanggapi Temuan PPATK ini dengan ungkapan Kami tidak ingin menjawab Kami akan mencari tahu Siapa kira-kira yang dimaksud Itu tanggapan dari ACT sejauh ini Nah selain dugaan aliran dana ke Al-Qaeda ACT juga diduga melanggar Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang atau PUB Nah atas pelanggaran ini Kemensos juga mencabut Izin pengumpulan dana ACT Nah kira-kira seperti apa duduk perkara Aliran dana ACT ini Kita akan cross-check langsung dengan Narasumber yang sudah bergabung kita pada Akhir pekan kali ini Ada anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Pak Habibur Rahman Assalamualaikum Selamat pagi Salam sehat Bang Habibur Rahman Selamat pagi Indra Sehat ya Sehat Kalau saya lihat Bang Habibur Rahman makin fresh nih ya Makin ramping Bang Habibur Rahman Gaya hidup sehat ya Bang Habibur Rahman ya Ya Oke Kemudian ada koordinator HUMAS PPATK M Natsir Kongah Selamat pagi Pak Natsir Salam sehat Selamat pagi Mas Indra Pak Habibur Rahman Apa kabar Mbak Dina Iya betul sekali ada Mbak Dina Sulaiman nih Dosen hubungan internasional dari Universitas Pajajaran Yang kita kenal juga selama ini sebagai pengamat Timur Tengah ini Mbak Dina Assalamualaikum Selamat pagi Salam sehat Waalaikumsalam Selamat pagi Mas Indra Pak Habibur Rahman Pak Natsir Salam sehat Baik Oke saya mulai dari PPATK tentu saja ya Bisa dijelaskan secara umum dulu nih Pak Gambaran detilnya Dugaan Haliran dana ACT ini ke Al-Qaeda Kok bisa sampai ketemu begini bagaimana ceritanya Pak Dan bagaimana ini sebenarnya detilnya Pak Natsir Terima kasih Mas Indra Jadi PPATK itu menerima laporan transaksi kuam menjerigakan Dari penyedia jasa keuangan penyedia barang dan jasa dan profesi ya Selain itu juga PPATK menerima laporan transaksi ke tunai diatas 500 juta per hari Nah dari laporan itu kita analisis lalu kalau ada indikasi tindak-tindak pencucian uang maka hasil analisis yang kita lakukan disampaikan kepada penyidik Nah terkait dengan hal yang Mas Indra tanyakan Dari beberapa Ataupun pihak pengurus Itu terdapat aliran dana yang dikirimkan ke luar negeri Jadi pihak yayasan menerima aliran dana dari luar negeri maupun disalukan juga ke luar negeri Jadi yang kita lihat transaksi yang ada itu Ada beberapa golongan ya Ada yang transaksi untuk Membantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah Lalu kemudian ada Aliran dana-dana itu ke perusahaan Hubungan yayasan terhadap usaha Juga ada aliran dana antara pribadi kepada pihak lain Dan aliran dana yang luar negeri maupun yang dikirim dari luar negeri Nah sampai sejauh ini memang sudah ada 300 rekening yang diblokir ya Di tahan sementara Karena itu memang punya PPATK memiliki kewenangan selama 20 hari Dan para pihak yang keberatan terhadap blokir yang dilakukan oleh PPATK Itu bisa meminta Apa namanya Berkirim surat ya Bertanya meminta alasan kenapa diblokir dan lain-lain Dan itu juga bisa kita buka sepanjang memang alasannya kuat seperti itu Nah pertanyaan Mas Indra tadi seperti apa terkaitan aliran dana ke pihak teroris Salah satunya ya ada beberapa Itu pemerintah Turki pernah menahan 19 orang Terindikasi tersangka terorisme Salah satunya itu teraliri oleh dana dari Dari Yayasan menggunakan nama pengelola Nama yang bekerja di Yayasan Itu indikasi ya masih indikasi kuat Dan nantikan itu Dan teman-teman yang lain dari peningkat hukum sudah mengkonfirmasi bahwa itu benar adanya seperti itu Itu salah satu bagaimana keterkaitan ya Antara Dana yang ada teralirkan kepada pihak terduga Terindikasi melakukan tindak pidana terorisme Seperti itu Mas Indra Tentu kita memberikan apresiasi yang besar ya Kepada masyarakat Indonesia yang Memang sangat suka tolong menolong Membantu sesama manusia ya Dan lembaga dunia Sebuah lembaga dunia itu mengakui bahwa Rakyat bangsa Indonesia itu adalah rakyat saling tolong menolong Jadi hal yang positif itu terus kita dukung Tapi disana sini ada yang Ada melanggar aturan segala macam Tentu kita Akan tindak dalam arti kan Untuk menjaga Baik Pak Natsir Itu awalnya memang ketika PPATK bergerak ini Apakah memang inisiatif PPATK Ingin menelisik data aliran-aliran dana Dari ACT Begitu ya Ataukah memang karena datang Banyaknya Keluhan Atau laporan Dari Eksternal misalnya Dari Lembaga tertentu Kemudian atau dari Masyarakat Bahkan individu Begitu mungkin Apakah seperti itu Atau memang inisiatif dari PPATK Pak Natsir Jadi Mas Indra Sejak 2014 Ini ada indikasi sudah kita temukan Ya kan Kemudian Kita koordinasi kepada Penyidik Ya Penegah hukum Ya Dan ini selama ini Kita Bekerja Karena memang karena PPATK itu kan Financial Intelligence Unit Betul betul Intelijen di bidang keuangan Jadi tanpa ada laporan pun Pak Ini untuk masyarakat yang memang awam Supaya mereka mengerti Iya Jadi tanpa ada laporan Kita bisa inisiatif Meminta kepada Penyedia jasa keuangan Informasi Terkait dengan Aliran dana Orang per orang Atau pihak gitu ya Jadi inisiatif dari PPATK Pak ya ini Pak ya Mencurigai Ada Kayak mencurigakan Maka langsung dilakukan Dan itu sudah sejak Tahun 2014 ya Mas Indra Lalu kemudian Kenapa kok belakangan begitu ramai Pertama kan kami itu kan lembaga publik Yang dibiaya oleh negara Tunduk terhadap undang-undang tentang Keterbuka informasi publik Karena ini menyangkut juga dana masyarakat Tentu dan banyaknya permintaan wawancara Datang maupun WA dan lain-lain Untuk menjelaskan hal ini Tentu untuk melaksanakan undang-undang keterbuka informasi publik tadi Kami menjelaskan seperti itu Kepada masyarakat Terhadap hal-hal umum ya Agregat Angka agregat Dan hal-lain yang Memang itu Bisa kami sampaikan Ya Gapapa Pak Nasir ini Ini memang kami Apa namanya Penasaran-penasaran dari masyarakat awam aja nih kita ya Pengen tahu aja kan ketidak semua Mengetahui tentang bagaimana pola kerja PPATK Tapi memang awalnya Ketika 2014 Itu kecurigaannya Itu dari apa Indikasi yang mencurigakan Dari ACT ini Apa Pak kalau boleh tahu Pak Sehingga kemudian dilakukan intelijen Apa Pengamatan terus Menerus oleh PPATK Terhadap aliran-aliran dana ACT ini Begitu ya Ya tentu itu tadi Ada indikasi Jadi Indikasi Terhadap Tindak pidana pencucian uang Maupun pendanaan terorisme ya Atau hal lain ya Kalau Laporan transaksi kuang mencerigakan Yang disampaikan oleh penyedia jasa dan barang Seperti Penyedia barang dan jasa Seperti bank Insuran pasar modal dan lain-lain itu Ada kriterianya Misalnya Diluar dari profil nasabah Misalnya ya Atau kalau untuk Terorisme Walaupun dia Angkanya kecil Tapi digunakan untuk Kegiatan penjahatan Itu Termasuk Tindak pidana asal dari Pencucian uang Dan Pencucian uang itu sendiri Sebelum ke Bang Habibur Rahman sedikit lagi nih Pak Nadsir Artinya Ketika Ada dugaan aliran dana Yang disebutkan ke Apa Yang terduga Terorisme Begitu ya Ini karena ada Ditemukan oleh PPATK Aliran dana Dari pengurus ACT Begitu ya Pak ya Kepada Indikasi ya Oh masih indikasi Pak ya Iya karena kan PPATK itu Tidak memiliki Kewenangan Penyelidikan Penyidikan Makanya Hasil analisis Hasil pemeriksaan Yang dilakukan oleh PPATK Disampaikan kepada Penegah hukum Penyidik Baik jadi Dugaannya ada Apa namanya Ditemukan Indikasi aliran dana Dari pengurus ACT Kepada Seseorang Yang Terindikasi Pernah ditangkap Kepolisian Turki Begitu ya Yang Salah satunya Dari 19 Orang itu Yang terlibat Dalam Apa namanya Organisasi Terorisme Begitu ya Pak ya Oke Nah itu Kalau boleh tahu Pak Itu ada Berapa kali transaksi Yang dilakukan Terhadap Orang ini Atau Ada orang lain lagi Atau Ada ke Langsung Organisasinya Seperti itu Pak Nasir Ada beberapa Ada beberapa transaksi Jumlahnya Jumlahnya Juga Signifikan Cuman saya Enggak bisa detail Memberikan informasi tersebut Betul Oke Jadi tidak satu transaksi saja Tidak Tidak Dengan orang yang sama Dari 19 tadi Atau orang yang berbeda lagi Pak Nasir Ya itu yang sama Ada beberapa kali Pihak-pihak yang lain juga ada Oke Pak Itu pengirimannya Transaksinya Oleh Pengurus Akun-akun Bank Individu Pengurus Atau Akun ACT Pak Atau Individu Individu Oke Baik Nah saya ingin pandangan dari Komisi 3 Terlebih dahulu Bang Habib Rahman melihat Yang terjadi dengan ACT Terutama Kaitannya dengan Yang ditemukan oleh PPATK Ini seperti apa Bang Habib Rahman Ya saya pikir kita harus petakan masalahnya dengan Apa fair ya Dengan jelas Pertama Kalau yang mengemuka di Apa Di majalah Tempo kan Ya Soal gaya hidup Lifestyle Individu Individu Pengurus ACT Ya Mulai gaji Kemudian pendaraan mewah Dan lain sebagainya Mana sebetulnya Menurut saya banyak sekali terjadi Ya Dalam Institusi yang melakukan crowdfinding Banyak Contohnya Bukan hanya di Indonesia Ya Indonesia kan tidak tahu lah Beberapa kali Kasus crowdfinding ini Crowdfinding ini Crowdfinding ini Diduga Pelaku Penggalangannya Menikmati Atau Menyelewengkan Ya Lalu Di tengah Hirup piku Soal Dugaan Penyeleweng Dana Apa Donasi Umat ini Tiba-tiba PPATK Muncul Ya kan Menyampaikan Soal Dugaan Ya Transfer Ke Orang yang terafilasi Organisasi Teroris Lalu Barusan dikatakan oleh Pak Nasir Sejak tahun 2014 Pertanyaannya bagi kami Kok selama itu Baru PPATK muncul 2014 loh ini Ini udah Pemilu 2024 Mau dua pemilu Pak Itu Kalau orang Punya anak udah Sekolah SD Udah Sekolah SD Kemana aja PPATK Nah Kalau mau penegakan hukum Juga kan ada Kenapa baru Bicara Sekarang Dan prosesnya Sejauh apa Penegakan Jangan juga nanti ini Hilang lagi gitu loh Muncul tiba-tiba Hilang tanpa pamit Info-info seperti ini Jadi kita tunggu juga nanti Dirapat kerja berikut di Komisi 3 ya PPATK ini Seperti apa ya Yang disampaikan itu Sejak tahun 2014 Saya kaget sekali Mas Indra ya Saya kaget dibilang Sejak tahun 2014 Kalau ya Ada indikasi Diketahui dari tahun 2014 Masa sih belum ter Ada satu perkara hukum pun terkait ACT yang terungkap Kepada penegak hukum Itu kan Clear atau tidak Kalau dalam 2008 tahun mungkin sekarang kan ya 8 tahun masih bisa disimpulkan Indikasi yang pertama itu clear atau tidak Kalau clear itu Apa namanya Bukan pidana Jangan disebut-sebut Kalau tidak clear Tetap indikasi kok selama itu Ya kan Ya kita mau tanya ini Nanti apa namanya Ya ini saya Sekaligus mengkonfirmasi ke Pak Nasir ya Berarti apa Nah Terkait ya Gaya hidup individu Ya Yang menyelengkan dana donasi Kami mengutuk keras Niat baik orang untuk bersedekah Untuk beramal Diselengkan Makanya kami Akan Apa namanya Menyerukan ya Audit terhadap Semua lembaga Tentang terkecuali Yang melakukan Penggalangan donasi ini Auditnya kalau bisa lebih ini Karena kan Niat baik Apa Masyarakat mendonasi ya Tiba-tiba Diselengkan Itu dua kali lipat Pak Kalau APBN saja Kita Apa Kita awasi ketat Apalagi ini Ini harus lebih ini lagi Karena dari umat langsung Ya Setidaknya gini Kalau kemarin misalnya Oleh Menteri Sosial Kalau dicabut izinnya kan Kalau sudah dicabut izinnya kan Berarti kan pidana Kalau dia masih melakukan aktivitas Ya Nah itu kita mau lihat Penegakan hukumnya Seperti apa Terhadap oknum-oknum Pengurus Yang diduga Menyelengkan dana tersebut Oke Baik Sebelum dijawab oleh Pak Nasir ya Ya tapi saya ingin Tahu tanggapan terlebih dahulu Dari Mbak Dina ya Mbak Dina sendiri Melihat seperti apa Ketika kemudian PPATK Menyebutkan Ada indikasi Aliran dana ACT ini Bahkan ke organisasi Atau orang individu Yang terkait dengan Terorisme Dan memang Kalau Dinyambung dengan Apa yang disampaikan oleh Bang Habibur Rahman tadi Kalau dari 2014 Kira-kira Kenapa sedemikian lama Menurut Mbak Dina Kacamata Mbak Dina Seperti apa Kira-kira Ya baik Terima kasih Mas Indra Mungkin saya ingin Mengawali dulu dengan Memberikan konteks ya Kenapa saya Berbicara soal ini Ya Jadi Saya Fokus Dalam Menganalisis Geopolitik di Timur Tengah Dan salah satunya Sejak 2011 Itu ada konteks di Suria Sehingga Dari 2011 Sampai sekarang Intensi mengamati Matalah Suria ini Dan menulis Dan menulis dua buku Perharas Suria Dan Saljudi Aleppo Dan itu Bisa diakses Gratis Di download Di internet Sedangkan digital saja Dan Pengetahuan saya ini Membuat saya Memahami Siapa saja Yang berkonflik di Suria Siapa satu Militi Al-Qaeda Dan Afiliasinya Itu mereka Membentuk Banyak kelompok Hizbut Tahrir Suria Itu Berafiliasi dengan kelompok Al-Qaeda ini Angkat senjata Kemudian yang kedua Ihwanul Muslimin Nah Kemudian yang ketiga ISIS ISIS sejak 2013 ISIS itu Al-Qaeda Iraq Dan Al-Qaeda Suria Bersatu Membentuk ISIS Oke Tiga ini Melawan pemerintah yang sah Dan dipilih melalui Pemilu Pemerintah Suria Nah Khusus untuk Ihwanul Muslimin Ini Di backing oleh Turki Dan mereka Di Turki Itu Sejak awal Sejak 2011 itu Membentuk Sebuah Ini Gerakan Ya Yang akhirnya Pada tahun 2012 Itu Resmi disebut Free Syrian Army Jadi membentuk Organisasi payung Milisi bersenjata Yang dibawahnya Ada puluhan ratusan Milisi lainnya Dengan berbagai nama Tapi payungnya sama Free Syrian Army Nah Free Syrian Army ini Punya bendera khusus Ya Yang berbeda dengan bendera Suria Nah Sekarang apa hubungannya Dengan ACT ACT Sejak awal penggalangan dana Untuk Suria Ya Itu narasinya adalah Satu narasinya Menyatakan bahwa Di Suria adalah Konflik antara Sunni dan Syiah Pemerintahnya Syiah Membantai Rakyat yang Sunni Narasinya itu Ya Dan kemudian mereka Mengibarkan bendera Free Syrian Army Ya Oke Jadi dari sini Kita Saya Ya Langsung bisa melihat Ini ada keterikatan ideologis Di sini Kan seperti itu Nah Kemudian Selanjutnya Pertanyaannya Kemana Dana ACT Itu diserahkan Kan gitu ya Kepada Rakyat sipil yang Ada di wilayah yang dikontrol Pemerintah gitu kan Atau kepada Orang-orang yang Dikontrol Atau wilayahnya itu Dikontrol oleh Kelompok Pemberontak ini Nah Pendukung pemberontak Biasanya menyebutnya Mujahidin Ya Tapi Kalau kita lihat Mereka masuk definisi teroris Atau bukan Saya menjawab Ya Karena apa Misalnya Milisi Jabah al-Nusra Itu jelas Al-Qaeda dan oleh PBB Sudah disebut sebagai teroris ISIS sudah disebut sebagai teroris Nah Milisi-milisi yang lain Itu gaya Berjuangnya Tanda kutip Gaya berjuangnya itu sama Ya Ala-ala Al-Qaeda juga Tapi memang Sebagian Belum masuk Daftar teroris Yang ditetapkan oleh PBB Nah Tapi Bisa kita lihat lagi Ini Ideologinya kemana Ada yang payungnya ke Al-Qaeda Ada yang ke Tuhan musliman Atau presiden army ini Nah Kemudian Yang terjadi Selama ini Minimalnya Ada dua kasus Yang Yang saya amati Yang terkait dengan ACT Tahun 2018 Itu Ada wilayah Yang disebut Guta Nah Guta ini Dekat Damaskut Jaraknya 450 km Dari Turki Ya Dan Antara perbatasan Perbatasan Pergi sampai ke Guta Itu sudah dikuasai oleh pemerintah Suriah Oleh militer Suriah Jadi Teroris-terorisnya Atau menurut mereka Mujahidin-Mujahidinnya Itu sudah Sudah Dikalahkan Gitu kan Artinya Kalau ACT mengklaim Mau mengirim Donasi orang Indonesia Ke Guta Itu tidak ada jalan lain Selain minta izin kepada Pemerintah Suriah Dan bekerjasama dengan KBRI Buktinya tidak Ya Mereka tidak berkerjasama dengan KBRI Dan Tidak Meminta izin pada Damaskus Artinya kan dipertanyakan Betul-betul masuk ke Guta atau tidak Itu Dan kalau Masuk ke Guta Mereka mengklaim masuk ke Guta Guta itu Dikuasai oleh milisi-milisi teroris ini Ya Jaisa al-Islam Kemudian Failat Arahman Nuruddin al-Zingki Itu Mereka yang berkuasa di Guta Kalau mereka mengklaim bisa masuk ke Guta Berarti minta izinnya sama mereka Sama Selampang ini dong Kan gitu ya Oke Itu yang pertama Jadi Kalau memang sampai Ke Guta Berarti Minta izinnya sama siapa Mereka sudah mengaku tidak minta izin pada Damaskus ya Ada di wawancara media Saya pernah baca Ada media yang wawancara langsung Dan menyatakan minta izin nggak ke Guta Mereka Ke Damaskus Mereka bilang tidak Mbak Dina Sebelum dilanjutkan dulu Mbak Dina Saya ingin Saya ingin dekatkan ini dengan pernyataan Atau jawaban dari ACT Ketika disebut aliran dananya Terindikasi mengalirkan terorisme Tadi Mbak Dina itu menyebutkan Menggambarkan dengan gamblang ya Dengan jelas Tergambarkan itu Tapi jawaban dia begini Mbak Dari ACT ya Yaitu Bahwa Menyumbangkan Atau menyalurkan dana ini Tidak melihat negara Atau kelompok apa Tapi Kepada Kemanusiaan Yang menjadi korban Nah ini Saya ingin mendapat Gambaran dari Mbak Dina ini Kalau kemudian Memilih korbannya itu Ada ideologi tertentu Misalnya Soal bendera Mbak Dina Pernah menyinggung ya Itu mungkin bisa digambarkan Mbak Dina Ya Baik ya Khusus untuk Surya Itu Apa ya Pembelahannya itu sangat jelas gitu ya Anda masuk ke Guta Tanpa izin pemerintah Surya Pemerintah Suryanya aja nggak bisa masuk ke Guta Selama 5 tahun tuh nggak bisa masuk ke Guta Karena apa dikuasai Jadi Kalau mau dibayangkan tuh kayak Jakarta Bekasi Nah gitu loh Bekasi itu diguasai oleh milisi-milisi teroris ini Pemerintah aja nggak bisa masuk ke situ gitu Dan warganya itu dijadikan paming manusia Lah kalau ACT mengaku bisa masuk ke situ Artinya kerja sama-sama siapa gitu loh Ya Pasti penguasa yang penguasa saat itu di situ ya Apakah teroris itu mau memberikan izin Kalau ACT misalnya bukan teman gitu ya Loh pemerintah Surya aja nggak bisa masuk PBB nggak bisa masuk Ya Kemudian Contoh lain tuh Idlib ya Sekarang Idlib Pemerintah Surya aja tuh nggak bisa masuk ke Idlib Idlib itu sebuah provinsi yang ada di perbatasan Turki ACT juga mengirim donasinya ke Idlib juga Idlib itu sekarang dikuasai oleh milisi-milisi teroris ini Ya Misalnya Hayat Tahrir Al-Syam Tak Hayat Tahrir Al-Syam itu nama lain dari Jabah Al-Nusra yang sudah resmi sebagai teroris Yang disebut oleh PBB sebagai teroris Mereka ganti nama Kemudian yang di sana ada TIP Turkistan Islamic Parti itu Uyghur Cina Mereka bikin milisi bersenjata juga bersenjata juga dan kemudian sekarang berkumpul di Idlib Nah Damaskus aja nggak bisa masuk ke situ gitu Nah Pak ACT bisa masuk Menyampaikan donasi ke sana Pertanyaan ya Bahwa di sana ada orang-orang yang Apa Yang membutuhkan Makanan dan lain-lain Betul Ya Tapi ada yang satu lagi yang saya amati di sini Begini Kenapa kok Idlib sampai bertahun-tahun nggak bisa juga diambil oleh pemerintah Ya jadi ada satu provinsi di perbatasan Itu dikuasai oleh milisi Teroris ini pemerintah nggak bisa ngambil Kenapa? Karena milisinya kuat kan? Kuat kenapa? Karena logistiknya mengalir terus Artinya ketika ACT melanjutkan pengiriman logistik ke Idlib Berarti kan membantu memperpanjang konflik di negeri orang Kan gitu ya Seandainya logistik terhenti Suplai senjata mungkin bukan ACT ya Tapi ada yang menyuplai senjata negara-negara lain Misalnya Turki Nah seandainya semua logistik berhenti Baik senjata maupun makanan dan lain-lain Untung mereka ini yang orang asing akan pulang ke negerinya Kan gitu Yang rakyat Apa yang memang orang suriahnya Pemerintah suriah sudah menawarkan amnesi gitu kan Tapi ketika mereka masih merasa kuat Masih logistik juga jalan terus Mereka akan terus bertahan kan Itu yang konsen saya di situ Oke jadi menjawab artinya ketika disebutkan Tidak melihat negara kelompok apa Tapi kemanusiaan Ternyata dari kajian Mbak Dina Itu melihat berarti ACT sebenarnya sudah Memilih berpihak kemana Kalau bersembunyi dibalik kata kemanusiaan gitu Mbak Dina maksudnya Iya iya betul Kak sejak awal seperti saya bilang Ketika sudah mengibarkan bendera FSA Ya sudah jelas mereka berpihak pada FSA gitu kan Presiden Army yaitu pemerintah Yang warnanya bukan seperti memang bukan benderanya suriah begitu ya Bukan bukan Jadi benderanya itu hijau putih merah Di tengahnya bintangnya ada tiga Oke Nah kalau bendera suriah itu hitam Putih merah Bintangnya ada dua di tengah Oke baik Nah dari situ saja sudah terlihat berpihak Kenapa memilih yang Tadi disebut kelompok yang Teroris itu ya berarti ya Mbak Dina Oke Baik Ini mendekatkan kita bagaimana Apa Dari ACT sendiri Ketika menyalurkan dana Di suriah begitu oke Nah sekarang saya kembali Kepak Natsir ya Mungkin sebelum menggambarkan juga Apa yang disampaikan Mbak Dina Mungkin bisa dijawab dulu Apa yang ditanyakan tadi langsung Oleh Bang Habibur Rahman Kalau memang ini terindikasi dari 2014 Dan ini sudah 8 tahun berarti ya Kenapa baru sekarang ini munculnya rame nya Kenapa belum ada satupun pidana yang melekat ke sana Kalau memang ada kaitannya dengan seperti itu Pak Natsir Ada penjelasannya mungkin silahkan Pak Habibur Rahman ini mitra kerja kami Di Komisi TNI Kita sering berdialog ya Dan tahu persis bagaimana Pak Habibur Rahman ini Tugas fungsi dan kehenangan yang ada pada PPATK PPATK menerima laporan Kemudian laporan itu dianalisis Hasil analisis hasil pemeriksaan Disampaikan kepada penyidik Dan bahkan kami juga Tidak segamblang Pak Habibur Rahman itu Bertanya terkait dengan 8 tahun kemana aja gitu ya Salah satu pendorong kami untuk Menindaklanjuti hasil pekerjaan yang dilakukan PPATK Yalah teman kami mitra kerja kami di Komisi Tiga Kami terangkan statistik PPATK sudah menyampaikan hasil analisis Hasil pemeriksaan kepada penegak hukum sekian 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 Dan teman-teman di Komisi Tiga Kemudian tanggap gitu ya Lalu bertanya dan mengundang mitra kerja lainnya Kenapa sangkut seperti itu begitu Jadi itulah artinya Wenangan kami terbatas Tidak sampai menindaklanjuti Sebuah kasus itu menjadi tuntas Seperti itu Mas Indra Ya artinya ini maksudnya Bolanya di penegak hukum maksudnya ya Pak Nasir ya Ya kami sering terus berkoordinasi Kalau ada misalnya permintaan Lagi tambahan dari informasi yang kami sampaikan Selalu kami penuhi Dan bahkan banyak kasus kita lakukan juga Semacam hiring semacam Apa namanya itu ya Untuk menjadi sebuah kasus menjadi jelas ya Kita undang penyidiknya Kita terangkan aliran dananya segala macam Sehingga clear semua gitu Oke Bang Habibur Rahmat Berarti memang bolanya ada di penegak hukum sebenarnya Bang Habibur Rahmat Berarti bukan di PPATK lagi ya Kita pertanyakan Kita ingat saya Pak Nasir Soal ACT ini belum pernah muncul selama ini Setidaknya di periode DPR kali ini Kalau sekarang bisa disampaikan Seharusnya sejak dulu juga bisa disampaikan Sehingga kita bisa mensinergikan dengan mitra-mitra kami yang lain Ya kepolisian, BNAPT Kami bisa, tapi gak ada masalah ya Kedepan saya pikir data ini Kami juga akan tanyakan ke penegak hukum Jadi apa yang disampaikan Mbak Dina tadi Apa yang disampaikan oleh Pak Nasir Kan dalam kualifikasi buktinya kan baru Paling nilainya indirect evidence Baru bukti tidak langsung Nanti penegak hukum yang bisa Apa namanya Menganalisanya Dan menggunakan data-data ini Untuk penegak hukum yang lebih Konkret Jadi ya Kalau memang selama ini saya belum pernah dengar Soal ACT ini Kedepan ya Kita akan konfirmasi ke penegak hukum yang terkait Baik dengan Polri Maupun BNPT Analisa dari apa yang disampaikan teman-teman ACT Walaupun seharusnya Ya Kalau dari beberapa tanda disampaikan kan Lebih bagus Enggak begitu banyak dana Dari masyarakat ya Yang bisa dipergunakan untuk Apa Kegiatan seperti itu gitu Jadi apa yang disampaikan Mbak Dina Apa yang disampaikan Pak Nasir itu Cukup berharga Ya Nanti kami sampaikan ke penegak hukum yang berkait Ya Yang menarik Sebenarnya menjadi menarik Menurut saya ya Ketika dijelaskan Bang Habibur Rahman tadi Itu benar sekali nih Apa namanya Pak Nasir ya Konteksnya adalah ketika sepekan ini Tiba-tiba rame soal ACT ya Sepekan ini nih Rame soal ACT Diawali dengan Gegap gempita di laporan Apa namanya Laporan investigasi sebuah majalah Ya kan Tetapi disitu kan isinya Lebih kepada bagaimana Pengurus diduga melakukan penyelewengan Gaya hidup mewah Mobil mahal dan lain sebagainya Lalu di tengah-tengah itu Kemudian Muncullah PPATK dengan data seperti ini Padahal itu dari 2014 Maksudnya begini mungkin Dari segi Kalaupun ingin melakukan penegakan hukum Ingin melakukan Apa namanya Mencermati hal-hal yang salah dan lain sebagainya Tidak perlu ada momentum ini dulu gitu Jadi terkesan masyarakat awam Terkesannya begini Nunggu ada momentum Diungkap Oleh Media Kemudian baru kemudian ini muncul gitu Pak Natsir Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Natsir Apakah ini memang Kebetulan momentumnya Ada diramein oleh media Padahal persoalannya lain nih Persoalannya ada penyelewengan Dana oleh pengurus gitu ya Tapi yang diungkap PPATK ini malah Mencengangkan kan Mencengangkan bahwa ada Terkait dengan Dugaan terorisme begitu Bagaimana Pak Natsir Ya Mas Indra Dari awal tadi saya sudah Jelaskan bagaimana Kenapa kok Kita dianggap tiba-tiba muncul ya Begitu muncul dari sebuah majalah Majalah Tempu terkait kasus ini Itu ke WA saja WA saya saja itu puluhan Pada Bahkan sebelumnya Ya terus terang ya Tempu meminta Informasi kepada saya Terkait dengan hal itu Tapi kami kira Ya kami tidak bisa menyampaikan informasi Kepada Pihak lain selain Penegah hukum Tapi karena ini sudah menyangkut Hak publik Dan kami terkait Terikat dengan undang-undang Keterbuka informasi publik Maka kami menjelaskan Sepanjang penjelasan yang kami Sampaikan tadi Bisa melindungi masyarakat Untuk tidak menjadi korban misalnya Ketika dia menyalurkan dana Dananya itu tidak Dia ketahui kemana perginya Kan seperti itu Masyarakat itu harus tahu Dan punya hak untuk tahu Berapa uang yang disalurkan Kemana uang yang disalurkan Dan bagaimana hasil dari penyaluran yang ada Itu kehan-hak dari masyarakat Nah ini yang Ini yang mau kami penuhi informasi itu Jadi bukan ujuk-ujuk Dan dasarnya juga cukup jelas ya Apalagi kalau cuman mau menumpangi lagi rame di rame kan media Bukan ya Pak Natsir ya Jauh sekali Karena habit kami itu Mas Indra tahu persis ya Dan Pak Abu Rahman Dan kawan-kawan semua ya Ini juga yang perlu kami Sampaikan kepada masyarakat Intinya Bukan soal itunya sebenarnya Iya kan Tapi Maksudnya ini sekaligus Mengklarifikasi gini Pak Karena muncul juga dugaan-dugaan Ketika Narasi seperti Oh tiba-tiba PPATIKA muncul Padahal ini diberitakan begini Kemudian PPATIKA muncul Kemudian muncul lagi BNPT Kemudian muncul lagi Kemensos gitu Ini menjawab sekaligus Bahwa dugaan-dugaan itu salah Dugaan-dugaan bahwa ini Kemudian seolah-olah diorkestrasi dan lain sebagainya gitu loh Pak Natsir Ada juga yang beranggapan kemungkinan seperti itu Pak Natsir Sehingga ini Kita perlu jawaban langsung dari Pak Natsir ini Jauh sekali tuh Mas Indra Tidak ada pernah Apa Ternyang sedikitpun untuk Mencari panggung atau apa Kita nih Lembaga yang Apalagi diorkestrasi gak ada seperti itu Pak ya Memang faktanya berjalan Oke Jadi penting Pak Apa Dialog seperti ini penting Buat PPATK Supaya juga masyarakat dapat perlindung utuh Tidak Tidak Tadi kan menduga-duga Orkestrasi dan segala macam Kalau saya gak Simulasi dengan pertanyaan tadi kan Kurang lengkap yang keluar Pak Betul-betul makanya saya Apa yang Pak Abim Rahman sampaikan tadi itu luar biasa Pak Itu namanya Kalau kata orang Medan itu Pak umpan nambung lu Pak Tinggal disundur lagi ya Pak Dikasih umpan nambung tadi ya Oke Oke Nah sekarang terkait dengan Pak Natsir lagi Terkait dengan apa yang disampaikan Bang Habib Rahman juga penting ini Ketika apa Perlu adanya audit yang lebih detil lagi Terkait lembaga-lembaga lain seperti ACT Crowdfunding tadi ya yang disebut oleh Bang Habib Rahman Ini akan seperti apa Kedepan kira-kira PPATK juga akan ikut membantu dalam soal audit dana ini Nah kami untuk kinerja lembaga ataupun apa itu gak sampai sejauh itu ya Tapi kami melakukan national risk assessment terhadap risiko-risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Untuk kegiatan filantrofi PPATK juga sudah pernah melakukan riset ya Dimana banyak filantrofi kita ini juga digunakan Ataupun penyalahgunaan dana yang dialuhkan masyarakat kepada pihak-pihak filantrofi Bagaimana cara supaya jangan sampai ke sana Apa-apa yang harus dilakukan Misalnya para pihak ataupun lembaga yang mengawasi apa yang harus dilakukan Itu ada rekomendasi dari riset yang kita lakukan Dan kami sudah temukan banyak ya Artinya penyelewaan yang ada Bagaimana mengatasi penyelewaan itu tidak terjadi dan lain-lain Dan masukan itu sudah kita sampaikan kepada para pihak ya Dari hasil riset yang dilakukan oleh PPATK seperti itu Oke baik saya ingin tarik lebih luas sedikit melalui sudut pandang Mbak Dina ya Mbak Dina sebenarnya kan soal pendanaan-pendanaan terhadap kelompok-kelompok terorisme di luar sana Baik itu seperti contohnya mungkin di Suria dan lain sebagainya Itu kan banyak sekali diulas akhir-akhir ini sebenarnya Nah kalau Anda melihat sendiri atau mempelajari mengkaji di sana sendiri Apakah memang banyak pola atau modus dari pengumpulan dana Kalau sebelumnya kan kita pernah dengar juga pengumpulan dana Melalui kotak-kotak amal gitu kan yang ada di mini-mini market Nah ini semua terkait juga tidak ini sebenarnya kalau Mbak Dina mempelajari ini Ya mungkin perlu saya sampaikan juga kalau kita kembali pada siapa sih yang angkat senjata di Suria Tadi itu kan Al-Qaeda kemudian Ewan Muslimin dan ISIS Itu kan organisasi yang dikut di dunia transnasional Mereka punya cabang di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia Jadi adanya pengumpulan donasi di berbagai negara dan kemudian dikirim ke Suria Itu bukan khas Indonesia saja Jadi dari berbagai negara memang terjadi pengumpulan itu Kemudian kalau di Indonesia sendiri Itu juga yang mengirim dana ke Suria bukan cuma ACT sebenarnya Yang mengirim dana ke Suria dan kita dari jejak-jejak digitalnya kita bisa lihat Oh ini ideologinya pasti masuk ke FSA atau masuk ke Al-Qaeda gitu ya Keterkaitan ideologinya itu bisa dilihat Dan ada lembaga yang juga mengirim donasi juga Itu ketahuan ngirimnya ke lembaga yang bukan Christian Army Tapi juga bukan ISIS gitu Nah jadi artinya gini ketika mengatakan teroris itu Jangan dipikir namanya cuma Al-Qaeda gitu loh Namanya itu kan bermacam-macam gitu ya Jadi misalnya ada lembaga siapapun itu Loh kami nggak mendukung ISIS Ya nggak apa-apa nggak mendukung ISIS Mendukung yang lain nggak kan gitu ya Jadi menghindar mencari Cara menghindar dengan menutupi seperti itu juga perlu diwaspada juga kan Nah untuk edutilnya kelompok-kelompok yang lain Misalnya tadi ada Mas Indra bilang Apa itu yang di minimarket itu saya nggak tahu gitu ya Saya fokusnya di Timur Tengah gitu Dan kemudian yang ingin saya sampaikan juga Yang penting juga ya Sebenarnya bukan cuma dana ini yang urusannya itu Kalau dana seperti saya bilang Memperpanjang konflik di negeri orang Tapi apa sebenarnya dampaknya buat orang Indonesia Besar loh dampaknya Kenapa? Karena mereka ini Untuk kasus suriah Mereka mengumpulkan donasi itu Dengan cara Ini kan Memunculkan kemarahan dan kebencian Iya Narasi-narasi itu disampaikan dengan hoax ya Jadi misalnya foto-foto yang misalnya Ternyata di Palestina disebut di Suria Ini orang Suria dibantai oleh presidennya sendiri dan lain-lain Nah Itu Secara ini ya Secara mental masyarakat Dampak sosialnya itu coba diperhatikan juga gitu Kita lihat survei 2017 Apa yang terjadi? 25% pelajar Indonesia menyatakan Siap berjihad untuk mendirikan hilafah Nah Itu 2017 loh Konflik Suria dimulai kapan? 2011 Lihat Jadi narasi itu sedemikian luas Disebar luas kan Dengan tujuan Si kelompok Pengepul donasi ini kan tujuannya untuk Nyari donasi Tapi mereka gak mempertimbangkan Dampak sosialnya seperti apa gitu Nah kemudian yang kedua Kalau kita tetap Kembali pada Ini Afiliasinya kemana gitu ya Kelompok-kelompok yang Transnasional tadi Baik ISIS, Al-Qaeda maupun Himwan Muslim Itu kan butuh Recruitment jihadis Makanya Jihadis yang berkumpul di Suria itu Datang dari 80 negara Yang angkat senjata dari Suria itu Termasuk dari Indonesia Nah orang-orang dari berbagai negara Termasuk dari Indonesia itu Mau jauh-jauh ke Suria Mau mati di Suria itu Itu karena apa Karena narasi tadi Karena narasi kebencian Kebohongan tadi Membuat mereka merasa Mereka sedang harus menolong Saudara-saudara mereka Di luar sana Nah disini peran media Masa itu penting juga Jadi menyuarakan Suara-suara Yang pengimbang Misalnya ulama-ulama Suria sendiri Ngomong apa sih sebenarnya gitu Ulama Ahlu Sunnah loh Ya padahal mereka tuh Berkali-kali diundang ke Indonesia ya Cuma gaungnya di media masa Nggak besar Mereka berkali-kali diundang Ulama-ulama Suria ini Diundang terus kemudian Berpidato ya Menyampaikan apa sih sebenarnya Yang terjadi di Suria Bahkan ada Dokter Taufik Albuti itu Pernah datang diundang ke Indonesia Terus mereka terkait donasi itu Secara khusus Dokter Taufik Albuti mengatakan Tidak ada yang sampai kepada kami Nah artinya apa Yang kami ini siapa yang dimaksud oleh Dokter Taufik Albuti Ya kami itu berarti adalah Pemerintah Atau rakyat yang memang Bergabung dengan pemerintah Tidak bergabung dengan kelompok-kelompok Mujahidin alias teroris ini Gitu kan Nah itu Anda bisa google deh Dokter Taufik Albuti Dia mengatakan apa Beliau mengatakan demikian Ketika datang ke Indonesia Nah tapi itu memang Kemudian Harusnya perlu Diamplifikasi lebih besar Sehingga memunculkan kesadaran Sebagai apa namanya Counter ya Dari narasi-narasi kebencian Yang banyak atau masif Dilakukan oleh kelompok-kelompok itu ya Mbak Dina ya Oke Baik Nah soal Bang Hibu Rohman Kemudian kalau kita Kembali ke soal Bagaimana kita Ini harusnya menjadi momentum Untuk Apa ya Mengaudit lagi Agar Lembaga-lembaga Crowdfunding ini Menjadi Apa namanya ya Tidak-tidak disalahgunakan Apalagi kemudian Sampai disalahgunakan Salah amanahkan ya Menjadi seolah-olah ini Apa Seolah-olah kekorban padahal ini Kemudian Organisasi-organisasi Terorisme di luar sana Malah gitu Dan lain sebagainya Bagaimana ini Memulainya kayak apa ini Menurut Bang Hibu Rohman Saya pikir kalau penegakan hukum Konvensional Sudah bisa mulai ya Apa Karena kan Namanya donasi itu kan Subjeknya harus jelas Ya Orang digalang donasinya Untuk menyumbangkan Dan tidak mungkin Secara spesifik Sebagaimana disampaikan Mbak Dina Di Akan Ini Kumpulkan uang Ya Lewat ACT Misalnya Di Di Akan kami berikan Ke organisasi ini Yang bayangan saya Adalah orang menyumbang Ya kan Untuk sesuatu yang Tidak jelas Kegambaran Tidak ada Keterbukaan informasi Soal subjek Soal yang akan Menerima seimbangannya Itu Siapa Pihak mana Orang mana Alamat dimana Dan sebagainya Nah Kalau itu Ya Yang saya bayangkan ini Memang benar terjadi Gampang Penegakan hukum dengan Yang namanya Penipuan dan penggelapan Ada di KUHP Tapi saya juga Merasa perlu ada Perbaikan regulasi Ini Di Undang-Undang Nomor 9 tahun 61 Ya Penggalangan Dana tanpa izin itu Kalau nggak salah Hukumannya Ecek-ecek sekali Cuma Tiga bulan Ancaman hukumannya Jadi Kalau ini Kalau pakai Undang-Undang 9 tahun 61 Tentang penggalangan Dana Peraturan Menteri Sosial Misalnya Dia dicabut izinnya Menjadi Melaksanakan Kegiatan tanpa izin Ancaman hukumannya Kecil sekali Dengan sekali Orang korupsi Yang kepala desa Kepala desa itu 50 juta rupiah Itu kenanya Rata-rata 5 tahun 6 tahun Ada yang kemarin Saya sedih juga 25 juta rupiah Ya kan Tanjaman hukum Apa Hukumannya bisa 4 tahun lebih Nah ini Bermilyar-milyar Berpuluh miliar Ratusan miliar Dananya Kalau pakai Pakai Undang-undang itu Undang-undang 961 Cuma kena Beberapa bulan Jadi harus ada Perbaikan regulasi Penggunaan korupsi Terhadap Ini kan namanya juga korupsi Korupsi Terhadap APBN Saja Demikian berat Hukumannya Apalagi Terhadap Dan yang dihimpun Dari keringat masyarakat Secara langsung Donasi ini kan keringat Masyarakat secara langsung Orang dengan suka hati Menyumbang Dan lain sebagainya Berharap Benar-benar Bermanfaat Ternyata Diselewengkan Itu Pak Oke Baik Kita kembali Ke PPATK ya Pak Natsir Pak Natsir Sekarang ke depan Seperti apa nih Setelah ada Duga Bongkar indikasi Seperti ini 300 rekening Diblokir sementara Next stepnya apa Pak Dari 300 Apakah masih ada Kemungkinan Rekening-rekening ini Nanti akan Diblokir lagi Atau diungkapkan Lagi temuan Kepada publik Misalnya Ternyata ini alirannya Tidak hanya Kedugaannya ke Al-Qaeda Tapi bisa kemana saja Mungkin bisa gak Itu Pak Dilakukan oleh PPATK PPATK akan Terus bekerja ya Mas Indra Dan kemungkinan Rekening yang Diblokir itu Akan bertambah Karena dengan Maraknya Pemberitaan Penyedia jasa Keuangan Seperti bank Terus melaporkan Dan kita lihat Kalau memang Indikasinya kuat Ya kita Blokir Tapi itu Hanya 20 hari Berbeda dengan Blokir yang Dimiliki oleh PPATK Selanjutnya Nanti ada di Penegah Hukum Seperti itu Oke 20 hari itu Dalam 20 hari itu Pak Kemudian Apakah Ada kajian Oh ini bisa Dilanjut blokir Atau bagaimana Pak gambarannya Apakah cuma Berarti 20 hari Kita periksa Jadi kalau memang Clear Kita buka kembali Oke Dan kalau itu Tidak clear Langsung tutup Tutup selamanya Tidak Itu nanti Kami serahkan Hasil analisisnya Penegah Hukum Yang bisa lagi Menambah Untuk diblokir Beberapa waktu lagi Seperti itu Tapi intinya Ini bagaimana Masyarakat kita Terlindungi Dari Praktik-praktik Yang Tidak Ataupun Kurang baik Sehingga Melalui media ini Kami Terima kasih Ikut bisa Mengedukasi Masyarakat Untuk tadi Kenali Kemana Anda Menyumbang Tahu Kemana uang itu Dipakai Disampaikan Sampai enggak Uang yang tadi Diberikan Itu masyarakat harus Dan punya Kewenangan Hak untuk Mengetahui itu Tentunya Apa namanya Kita sangat-sangat Berterima kasih Apa yang dilakukan Selama ini Ini kan Cukup Jelas ya Kita lihat Misalnya Membantu Saudara kita Yang Tertimpa musibah Dan lain-lain Jadi Sekali lagi Kami Berharap Kepada masyarakat Untuk Menilai ini Sesuatu Yang Kami lakukan Untuk melindungi Dari kepentingan Masyarakat Bukan Bukan Untuk Apa namanya Mendapatkan panggung Seperti itu Tau sekali Mas Indah Apalagi mengurangi Sifat dermawan Masyarakat Indonesia Yang sudah Cecatat Di lembaga Internasional Iya Kita pertahankan Itu penilai Internasional Terhadap Masyarakat Indonesia Yang suka Memberi Suka Jawaban Pernyataan Dari ACT Yang terkait Dengan hal ini Untuk Apa namanya Mengumpulkan Pendanaan lagi Memang stop Sekarang ini Dengan adanya Apa Persoalan ini Gitu ya Tapi dana yang Sudah terkumpul Sebelumnya Itu Bahasa mereka ini Bahasa dari ACT Sendiri adalah Harus disalurkan Karena ini amanah Nah ini Ini bagaimana Pak Kalau kemudian Apa namanya Ini sedang diblokir Begitu oleh ACT Respon ACT Kayak apa ini Dengan Pernyataan Seperti ini Nah filosofi Kenapa Undang-undang Memberikan Kewenangan PPATK Untuk Memblokir Dari rekening Yang ada itu Untuk memberikan Waktu kepada PPATK Di dalam Menilai Ada gak Dari sebuah Rekening itu Indikasi Tindak pidana Di sana Clear Kalau gak ada Itu dibuka Satu lagi Pak Natsir Ini kan mereka Minta Mereka ini ACT Minta audiensi Dengan PPATK Secara undang-undang Membolehkan gak itu Pak Natsir Nah ini aturan Tidak membolehkan Pihak terlapor PPATK berhubungan Kepada pihak yang terlapor Itu diatur Secara jelas Nah jadi Ya mohon maaf Kita bukan Tidak mau menerima mereka Secara apa ya Tapi aturan Mengatur seperti itu Oke Baik Saya kembali Sebelum ke Mbak Dina Nanti di penutup ya Saya ke Apa namanya Bang Habibur Rahman lagi Kan Kemensos sudah Menyetop nih Apa namanya Ijin dari ACT ya Bang Habibur Rahman Tapi di berbagai daerah Dari Pantuan paling tidak Di hari Rabu Hingga Kamis Kemarin gitu Itu masih banyak ACT di berbagai daerah Itu masih beroperasi Nah ini apakah Sudah masuk pada Kategori Tindak pidana Karena izinnya kan Sudah dicabut oleh Kemensos gitu Menurut Bang Habibur Rahman Seperti apa langkah Yang harus segera dilakukan Oleh penegak hukum Ya kalau Saya bilang tadi Kalau Undang-Undang 9 tahun 61 Sudah masuk Berarti kan melakukan Aktivitas menggalangan Daerah tanpa izin Cuma itu kan Ancaman hukumannya Kecil sekali Cuma beberapa bulan Coba cek saja Saya pikir perlu Penegakan hukum yang Lebih komprehensif Untuk menyelesaikan Masalah ini Yang paling jelas itu kan Tidak ada Keterbukaan Dibilang penggalangan Dana untuk ini Ini ternyata Ada jumlah yang besar Untuk gaji Untuk apa Untuk fasilitas Yang memang mewah Profesional aja Enggak kayak begitu Saya anggota DPR aja Gajinya enggak 250 juta Yang APBN itu Saya pikir bisa dari situ Pendagakan hukumnya Saya tadi bilang tadi Bukan hanya Undang-Undang 1961 Yang memang Saya pikir Harus segera kita perbaiki Tapi Ketentuan umum Delik umum Delik umum itu 378 penipuan Maupun penggelapan Karena orang terkelabui Berasa nyumbang Buat orang yang susah Pengen Makan Dan lain Tapi ternyata Menyumbang Ke pengurus Untuk hidup yang Mewah Itu sudah bisa Terpenuhi Jadi cepat saja Tambah Masukan informasi Yang saya pikir Yang disampaikan Terbuka saja Oleh PPATK Signifikan Apalagi yang detail Disampaikan PPATK Ke penegak hukum Jadi saya pikir ini Kita tunggu Rekan-rekan penegak hukum Saya pikir Akan cepat Ini Ini lanjut Oke Baik Nah sekarang Saya ingin Gambaran dari Mbak Dina ya Mungkin Mbak Dina tadi Sudah sebelumnya Menggambarkan begitu Komprehensif Kondisi di Timur Tengah Dan lain sebagainya Tapi Tidak sedikit juga Mbak Dina Yang kemudian Di tanah air ini Malah ikut Menyayangkan Apa Pencabutan izin Terhadap ACT Dengan mencontohkan Bahwa ACT ini Banyak berperan juga Di Apa namanya Hadir di tempat-tempat Bencana Di Penyaluran yang di Timur Tengah Yang terkait terorisme Silahkan ditindak Tapi kemudian Apalagi tadi kan Masih personal ya Bukan dari Apa Dan Akun ACT Tapi akun dari Individu pengurus Gitu misalnya Nah seperti ini Gimana gambarannya Dan pelajaran apa Kira-kira dari Persoalan yang terjadi Di ACT sekarang Ini kira-kira Menurut Mbak Dina Mungkin Secara umum saja ya Kalau Kalau saya pribadi Tentu melihat Ketika Sebuah lembaga Yang seharusnya Menjaga amanah Gitu kan Di satu Partnya Di satu bagiannya Terbukti Sangat bermasalah Gitu kan Tentu Dipertanyakan Di bagian-bagian yang lain Gitu Itu satu Yang kedua Urusan Apa ya Urusan pengiriman Donasi Kena Wilayah konflik Itu tidak sederhana Itu dampaknya Luar biasa Jadi Kalau ada pembelian Seperti yang Mas Indra bilang Itu Melupakan Luar biasa Apa ya Penderitaan luar biasa Yang dirasakan Oleh orang-orang Surya Sampai hari ini Gitu Sampai hari ini Itu bom-bom bunuh diri Masih ada loh Karena apa Karena memang Kelompok-kelompok ini Masih kuat Logistiknya Masih jalan terus Gitu kan Ya Dan kemudian Dampak konflik Di Timur Tengah Itu Khususnya Konstrukturnya Itu di Indonesia Itu juga sangat besar Pertama apa Pertama politisasi agama Itu semakin menguatkan Sejak 2011 Kesini Itu Saya mengamati banget Sejak konflik Surya itu Jadi ada Peniruan Ada modeling Jadi karena narasinya Sedemikian Tersebaruan Misalnya narasi-narasi Yang Dengan mudah Mengkafirkan orang lain Dan kemudian Narasi penggal Bunuh Nah itu Terjadi peniruan Di Indonesia Kemudian Yang kedua Terjadi Pembodohan publik Publik Tidak mampu lagi Membedakan Mana yang benar Mana yang salah Karena Dengan didukung Dana yang sangat besar Kelompok-kelompok tertentu Menyebar ruaskan Berita-berita yang salah Yang ketiga Yang sangat mengerikan Itu kan Ketika publik Sebagian orang Teradikalisasi Kemudian bergabung Dengan kelompok-kelompok Yang Ini ya Yang mau angkat senjata Di surya Tapi kemudian Tidak jadi Tertahan di Indonesia Apa yang mereka lakukan Kan melakukan Aksi bom Bunuh diri juga Di Indonesia Nah kan Kita jadi korban juga Jadi Jangan disangka Apa yang terjadi Di luar sana Tidak ada dampak Ke Indonesia Nah itu Menurut saya Pembelaan seperti itu Perlu dipertimbangkan lagi Jangan dipikir Yang terjadi di sana itu Orang lain Dan kita Tidak ada urusan Tidak Kita sangat terikat Apa yang terjadi di sana Itu dampaknya Bisa-bisa Ada dampaknya Dan ada dampaknya Ya Oke baik ini Kita sekarang Tentu saja menunggu ya Dari penegak hukum Lalu apa setelah Yang disampaikan oleh PPATK Kalau memang ini Kemudian menjadi Indikasi yang serius Harus ditindak secara tegas Dan cepat ya Bukan lagi kemudian Mengulur-ulur waktu Dan ini juga menjadi Pembelajaran Mudah-mudahan menjadi Momentum juga Kita bersama Dan pendekak hukum juga Untuk kembali Mengaudit lembaga-lembaga Pengumpulan dana Dan masyarakat Menjadi semakin Bisa semakin cerdas ya Ketika sifat dermawannya Juga harus diimbangi Dengan pengetahuan Dana ini bisa Bawa Dana ini bisa Dipertanggungjawabkan Oke Terima kasih Atas waktunya Di akhir pekan kali ini Bang Habibur Rahman Pak Natsir Mbak Dina Terima kasih Sangat bermanfaatan sekali Dialog kita pada hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya itu tadi Diskusi kita Di akhir pekan kali ini Dalam crosscheck Yang memang akan Selalu hadir Memberikan perbincangan-perbincangan Hangat Dan semoga Bawa manfaat Bagi kita semua Di setiap akhir pekan Hari minggu Pukul 10 waktu Indonesia Barat Di kanal youtube Medcom.id Saya Indra Molana Sampai jumpa Terima kasih